Saudara dan Saudari terkasih hari ini Kamis 27 Mei 2021, hari biasa, pekan biasa yang ke-8. Saudara dan Saudari, Kitab Putra Sirak hari ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Tuhan lewat alam semesta ini. Keindahan dan kemegahan yang kita temukan di alam ini menunjukkan betapa besarnya Tuhan Sang Pencipta itu. Dengan demikian seharusnya di mana saja kita berada kita bisa melihat Tuhan di balik segala ciptaannya. Saudara dan Saudari, Bertimeus dalam kebutaannya sebagaimana kita dengarkan dalam perikup Injil hari ini tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dia tidak tinggal diam tetapi berseru-seru hingga Tuhan Yesus mendengarkannya. Kita bisa belajar dari Bertimeus. Seharusnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Bisa jadi juga memang kita tahu dan rasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetapi tidak jarang kita tidak berteriak dan tidak mencegatnya seperti Bertimeus. Mungkin kita justru membiarkannya berlalu begitu saja. Namun pada akhirnya kita juga lah yang mengeluh kepada Tuhan atas hidup kita. Seolah Dia mengabaikan kita. Maka jangan biarkan Tuhan berlalu begitu saja melewati Anda. Berteriaklah dan cegatlah Dia sampai Dia menghampirimu dan mengabulkan permohonanmu. Tuhan memberkati.